Intro Oke, jadi gini Belasan video terakhir Atau ya sebagian besar video Yang saya rilis baru-baru ini Itu tuh bernuansa full Inazuma banget, dan kayaknya Kali ini kita coba singkirkan dulu ya Bahasan soal Inazumanya Dan membahas sesuatu yang Ringan-ringan aja gitu Jadi saya lumayan tertarik dengan konten Dari Yu-Gi-Oh Undercover Indonesia Yang membahas semacam trivia Dari Yu-Gi-Oh Yang saya rasa pembahasan demikian menarik Juga kalau kita implementasikan Di Genshin Impact Yang mana sepertinya kita juga butuh Ya bahasan-bahasan ringan gitu kan Supaya ya lebih santai Dikit gitu kan Nah nanti gak tau ya ini bakal jadi Seris atau enggak, tapi yang jelas Kali ini kita bakal bahas Fakta-fakta unik, dan mungkin Hampir gak penting, tapi saya harap Bisa jadi bahasan kita bersama-sama Jadi apa saja fakta uniknya Langsung saja kita mulai Genshin Snake bagian pertama Kita semua mungkin udah pada tau Bahwa buku A Legend of Sword Ditulis oleh seorang yang bernama Pena Zengyu Atau yang lebih kita kenal sebagai Xingqiu A Legend of Sword sendiri merupakan buku Bertemakan Martial Arts atau Beladiri yang ditulis berdasarkan Pengalaman Xingqiu dalam dunia Beladiri Sayangnya buku A Legend of Sword Tidak mendapat apresiasi yang baik di Liyue Akan tetapi A Legend of Sword Justru menjadi salah satu buku bestseller Yang dijual oleh Hayae Publishing House Nah tapi Taukah kalian siapa ilustrator Dari buku A Legend of Sword Karangan dari Xingqiu? Ilustratornya tidak lain dan tidak bukan Adalah seorang pelukis handal Dari kota Mondstadt Yakni Mr. Albedo Ya Albedo lah yang menjadi Ilustrator dari buku tersebut Yang mana Albedo tertarik Dengan karangan dari Xingqiu Tapi tidak hanya itu Setelah melihat ilustrasi dari Albedo Yang begitu luar biasa Albedo mendapatkan banyak tawaran Untuk mengilustrasikan karya lain Dari Yae Publishing House Hmm kayaknya Albedo Diem-diem tajir nih Gara-gara realti ilustrasi Buku yang dia buat Barbara dan Jean Merupakan dua saudara kandung Yang sayangnya sekarang harus terpisah Mereka merupakan dua putri jelita Dari pasangan Simus Peck Dan Frederica Gunnhilder Namun pada akhirnya Keduanya harus bercerai Karena alasan yang belum diketahui Nah pasti ini Kalau kalian belum nonton kisah Dari Jean dan Barbara Bisa tonton langsung di video ini Nah anyway Ayah Barbara dan Jean Yakni Simus Peck Saat ini sedang dalam ekspedisi Bersama Grandmaster Varga Tapi terlepas dari itu Taukah kamu bahwa Nama ayah dan Jean Barbara Sebelumnya adalah Simon Peck Kemudian direvisi pada Patch 1.4 Menjadi Simus Peck Bahkan di salah satu Voiceline Barbara Dup Jepang Ketika Hangout event Meskipun subtitlenya tertulis Simus Peck Barbara tetap mengatakan Simon Peck Nah melihat fakta ini Agak bahaya sih Konten lore kedepannya Karena bisa saja Nama karakter itu Bakalan berubah Mungkin nama tempat Bahkan nama quest Juga bisa berubah Nantinya Nah Sayu adalah Ninja dari organisasi Shiumatsuban Yang hobi rebahan Sayu sendiri memiliki Julukan Mujina Ninja Pada dirinya Julukan ini Tidak terlepas Dari Sensei nya Yang memberikan seragam Yang mirip dengan Mujina untuk Sayu Bahkan Ninjutsu dari Sayu Juga memasukkan Nama Mujina Di dalamnya Nah Mujina sendiri Merupakan hewan endemik Jepang Yang memiliki Nama latin Meles Anakuma Tapi untuk Nama bahasa Indonesianya sendiri Saya gak dapet tuh Karena hewan Bergenus Meles ini Tidak ditemui Di Indonesia Tapi untuk Mujina sendiri Termasuk Family Mustilidei Yang di dalamnya Juga ada Hewan berang-berang Tapi terlepas dari nama Julukan ataupun Ninjutsu Yang menggunakan Nama Mujina Taukah teman-teman Bahwa nama konstelasi Dari Sayu Adalah Nikturutis Minor Yang mana Kata Nikturutis sendiri Merupakan nama genus Dari Japanese Rekundok Atau yang lebih kita kenal Sebagai Tanuki Hmm Jadi Sayu ini Mujina atau Tanuki nih Sepertinya Mihoya sengaja Memberikan nama Genus Tanuki Pada konstelasinya Meskipun dia memiliki Julukan Mujina Agar sesuai dengan Lore dari Sayu Yang sering dikatain Tanuki kecil Nah bagi teman-teman Yang belum nonton Video dari kisah Karakter Sayu Bisa langsung nonton aja Ntar linknya Bakal saya letakkan Di deskripsi Siau saat ini Menjadi salah satu Main DPS Yang reliable Untuk digunakan Buildnya simple Gameplaynya mudah Dan gak ribet Untuk dikuasai Terus juga Bagi beberapa player Mungkin Doi Salah satu Yang apa ya Karakter yang Husbable gitu Nah Siau juga Karakter dengan Elemen anemo gitu kan Yang mana dengan Desain atau Tampilan Siau Yang serba hijau Menambah nilai Estetika tersendiri Untuk Siau Nah tapi Taukah kamu Bahwa desain awal Siau itu Awalnya tidak Serba hijau Melainkan berpakaian Dengan dominan Warna merah Bahkan semir rambutnya Pun juga Berwarna merah Nah ini gambarannya Gimana Kalau saya pribadi Lebih suka Siau Dengan desain Warna merah Gitu kan Entah kenapa Kesan badassnya Bagi saya Makin kerasa Gitu Kalau warna merah Nah kalau dari Traveller sendiri Gimana Lebih suka warna Yang merah Atau yang hijau Nah dan juga Desain awal Siau ini Kebetulan atau Enggak Terasa banget Diimplementasikan Pada karakter Kazuha Yang mana Karakter Kazuha Bisa kita lihat Nuansa merah Atau warna merah Pada desain Karakternya itu Dominan banget Dan itu pun dirasakan Oleh pengisi suara Dari Kazuha Versi Jepang Yang menganggap Desain awal Siau Sangat terasa Pada karakter Kazuha Tartaklia Kita mengenalnya Sebagai petarung Segerget Yang hobi gelut Selain itu Tartaklia Dia juga Diketahui Hampir menguasai Seluruh senjata Untuk bertarung Yang bahkan Tergambarkan pada Talent spesial Miliknya Yang bernama Master of Weaponry Kemampuannya Dalam menguasai Senjata Adalah berkat Skirk Seorang wanita Ahli pedang Yang tanpa Sengaja Tartaklia Temui Ketika dia Secara tiba-tiba Jatuh ke abis Pada usia 14 tahun Dan kemudian Tartaklia Berguru pada Skirk Yang membuatnya Bisa menguasai Hampir seluruh senjata Setelah keluar Dari abis Nah meskipun Tartaklia Menguasai Banyak senjata Tapi Taukah kalian Apa senjata Yang paling tidak Dikuasai oleh Tartaklia Jawabannya Adalah Panah Yes Ternyata Senjata utama Dari Tartaklia Justru adalah Senjata Yang paling Tidak Dia kuasai Yang menggambarkan Betapa Gregetnya Tukang gelut Yang satu ini Nah ini mungkin Udah pernah kita Bahas ya Di Instagram Tapi itu Udah lama banget Dan juga mungkin Temen-temen Yang ada di Youtube Pada Belum tau Soal ini Nah kita Mengenal Diluc Sebagai Petarung Sepaling Berbakat Di Mondstadt Pada Generasinya Tapi Nyatanya Diluc Pernah sekali Ditaklukkan Oleh Minuman Beralkohol Jadi Pada suatu Waktu Pedagang dari Senesnaya Ingin Membuka Keran Dagang Dengan Down Winery Yang mana Para pedagang Senesnaya Membawa Minuman Beralkohol Khas Daerah Tersebut Yang Bernama Fire Water Yang mana Mereka Membawanya Untuk Kemudian Dijual Melalui Down Winery Demi Menghormati Para Tamu Diluc Pun Kemudian Mencoba Sendiri Fire Water Dan Meminumnya Dengan Budaya Orang Senesnaya Yakni Minum Dalam Satu Tegukan Selepasnya Diluc Hampir Pingsan Dibuatnya Namun Diluc Bisa Bertahan Oleh Pengaruh Langsung Minuman Tersebut Tetapi Akhirnya Diluc Tertidur Atau Bisa Dibilang Pingsan Sampai Tiga Hari Lamanya Sampai Sampai Para Diluc Pun Akhirnya Tersadar Dari Tidurnya Setelah Tiga Hari Dan Langsung Menemui Para Pedagang Senesnaya Dan Kemudian Menolak Mentah-mentah Kerjasama Tersebut Sambil Berkata Orang-orang Bonstad Tidak Bisa Meminum Minuman Ini Oke Tadi itu ya Beberapa fakta unik Bahkan gak penting Yang ada di Genshin Impact Kira-kira nih Menurut temen-temen Fakta mana yang paling unik Dan menarik Dari serangkaian Fakta-fakta barusan Boleh deh temen-temen Semua komen di bawah Dan juga siapa tau Saya ada keliru Soal faktanya Bisa langsung Dibenerin aja Dan siapa tau nih Temen-temen Ada fakta unik lain Atau fakta gak penting Yang menurut temen-temen Perlu orang-orang tau Boleh juga Ungkapin di kolom komentar Siapa tau Ntar bisa kita bahas Bersama Di Genshin Snack Selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Jangan lupa like Subscribe Dan bagikan video ini Bila berkenan Kami World of T Batizin pamit Adastrah Ebi su Sampai jumpa 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 Sampai jumpa